Halo Sobat, selamat datang kembali di channel Ars.id, channel yang membahas berbagai topik yang bermanfaat bagi kita semua. Kali ini Ars.id channel akan membahas 10 makhluk paling mematikan di bumi, selamat menonton. Tapi sebelum lanjut silahkan untuk subscribe, like, komen dan share video ini agar channel ini makin berkembang. Hiu, Harimau, Singa, Ular, dan Anaconda sangat berbahaya tetapi apakah mereka paling berbahaya? Tidak ada spesies yang lebih berbahaya dan beracun di bumi yang dapat membunuh Anda dalam hitungan menit. Dan mereka membunuh ratusan bahkan ribuan. Setiap tahun di seluruh dunia. Di bawah ini kita telah membahas beberapa hewan paling berbahaya di dunia. Dan Anda harus selalu ingat untuk menjauh dari makhluk paling mematikan ini demi kelangsungan hidup Anda. 10. Makhluk Paling Mematikan Di Bumi 10. Box Jellyfish Ugur-ugur kotak atau box jellyfish dianggap sebagai hewan, laut, paling berbisa dan mematikan di dunia oleh National Oceanic and Atmospheric Administration. Ugur-ugur kotak biasanya ditemukan mengambang di lautan Indo-Pasifik. Mereka mengapung dengan kecepatan sekitar 5 mil per jam. Hewan laut ini transparan dan hampir tidak terlihat. Ugur-ugur kotak berisi 15 tentakel di sudut bingkai kubik mereka dan masing-masing tumbuh hingga 10 kaki panjangnya. Dan ini mengandung ribuan sel penyengat tetapi racun yang sangat mematikan yang menyerang langsung pada jantung, sistem saraf dan sel-sel kulit. Makhluk itu sangat mematikan. Jika menyuntikkan racun ke dalam tubuh Anda maka kemungkinan besar Anda akan mati sebelum mencapai rumah sakit. Dan jika Anda beruntung maka Anda akan menderita rasa sakit yang hebat selama berminggu-minggu. 9. Indian South Skelet Viper Ular sisik gergaji India atau Indian South Skelet Viper atau disebut juga Indian Viper atau ular berbisa gergaji adalah salah satu makhluk paling mematikan di bumi. Viper India adalah salah satu kontributor utama dalam kasus gigitan ular di India karena mereka bertahan hidup di beberapa daerah terpadat di India. Ular ini kebanyakan aktif di malam hari dan itu membuatnya lebih berbahaya karena dapat dengan mudah bersembunyi di mana saja tanpa diketahui. Satu-satunya cara untuk menemukan mereka adalah suara mendesis defensif mereka. Tetapi jika entah bagaimana Anda berhasil mencapai rumah sakit setelah gigitan ular berbisa India ini maka Anda dapat bertahan karena antibisanya ada dan itu adalah hal yang baik. 8. Puffer Fish Makhluk ini adalah vertebrata hidup paling beracun kedua di planet ini setelah Golden Arrow Stard Frog. Ikan buntal terutama ditemukan di laut tropis di seluruh dunia dan mengandung neurotoksin atau tetrodotoksin di kulitnya, hati. Ginjal, jaringan otot, gonad yang membuat makhluk itu lebih berbahaya bahkan ketika kita menyentuhnya. Hewan laut ini adalah hidangan Jepang terkenal yang disebut fugu dan hanya dapat disiapkan oleh beberapa koki berlisensi yang terlatih. Bahkan sete. Pencegahan, ada banyak kematian tidak disengaja yang tercatat setiap tahun di Jepang karena memakan fugu. Neurotoksin yang ada pada ikan buntal adalah 1200 kali lebih beracun daripada cyanida. 7. Black Mamba Ada banyak spesies ular berbisa dan berbahaya di dunia seperti King Cobra dan Bumslang. Tapi Black Mamba adalah makhluk paling mematikan. Ular ini menjadi sangat berbahaya karena kecepatannya yang tinggi dan racun yang mematikan. Black Mamba dapat tumbuh hingga 14 kaki panjangnya dan bergerak dengan kecepatan 12,5 mil per jam. Jika Anda menemukan Black Mamba maka peluang Anda untuk bertahan hidup sangat rendah karena Black Mamba dapat membunuh 10 orang dalam satu gigitan. Dan karena kecepatannya ia akan menggigit berulang kali. Jika Black Mamba menggigit Anda maka jika Anda tidak menerima antifenom dalam 20 menit berikutnya maka peluang Anda untuk bertahan hidup kurang dari 1 persen. 6. Tunnel Web Speeder Laba-laba jaring corong Sidney atau Sidney Funnel Web Speeder sering kita bisa lihat di rumah kita dengan mudah membuat jaring di sudut-sudut, gudang dan tempat lainnya. Tetapi jika Anda melihat Sidney Funnel Web Speeder di mana saja, maka itu menjadi perhatian karena jika mereka menggigit Anda maka sistem saraf Anda akan berteriak karena atrakotoksin dalam racunnya. Kematian terjadi pada orang dewasa dalam waktu 30 menit tetapi yang menarik laba-laba ini tidak dapat membahayakan hewan peliharaan di rumah Anda atau mamalia lain karena racun mereka menunjukkan hasil yang kuat hanya pada mamalia murni dan itu hanya manusia. Jadi Anda harus melarikan diri kapanpun Sidney Funnel Web Speeder lain kali. 5. Stonefish Stonefish atau ikan batu adalah ikan paling berbisa yang dikenal manusia dengan penampilannya persis seperti batu sulit bagi siapapun untuk memperhatikan stonefish dan karena siapapun yang menginjaknya, ia akan mulai menyuntikkan racun ke dalam tubuh Anda. Semakin keras seseorang melangkah, semakin banyak racun yang akan disuntikkan ke dalam tubuh. Saat menginjak stonefish, Anda dapat memicu mekanisme pertahanan sekundernya yang juga dikenal sebagai pedang air mata. Kematian racun dapat terjadi dalam waktu 1 jam dan ditinjau untuk mengambil anti bisa segera dan juga diresepkan untuk menerapkan air panas lebih dari 45 derajat Celcius di tempat yang terinfeksi. 4. Southwater Crocodile Buaya biasanya ditemukan di air tawar dan mereka sangat menakutkan dan berbahaya. Buaya air asin adalah spesies buaya paling berbahaya dan terbesar yang dikenal manusia. Buaya ini sangat kuat, mereka tumbuh hingga 23 kaki dan beratnya sekitar 1 ton, dan mereka sangat pemarah dan agresif terhadap apapun yang datang ke jalan mereka. Jika Anda melihat mereka maka lari saja, karena mereka menggigit dengan C-3700 yang cukup setara dengan T-Rex dan manusia memiliki C-200. 3. Lalat CC CC Fly adalah serangga kecil yang besarnya hanya sekitar 8 hingga 17 mm bisa sangat berbahaya sehingga Anda bahkan tidak bisa berpikir. Lalat CC sering dianggap sebagai lalat paling berbahaya di dunia. Dan juga salah satu, makhluk paling mematikan di bumi. Biasanya ditemukan di Afrika dan di negara-negara di tengah benua. Lalat CC menyebarkan parasit protozoa yang dikenal sebagai tripanosomes yang menyebabkan iritasi, gangguan pada siklus tidur. Koordinasi yang buruk dan banyak lagi. Sayangnya, tidak ada vaksin yang tersedia untuk pengobatan tersebut. Tetapi ada beberapa tindakan pencegahan kecil seperti mengenakan pakaian berwarna netral karena pakaian tersebut menarik pakaian. Berwarna cerah dan menghindari pergi ke semak-semak. 2. Nyamuk Nyamuk yang Anda lihat di mana-mana di rumah Anda juga bisa berbahaya. Ada lebih dari 3.000 spesies nyamuk berbahaya. Dan beberapa yang paling berbahaya adalah genus Aedes, Anovele, dan Kuleks. Spesies nyamuk ini menyebabkan banyak penyakit parah seperti, demam berdarah, malaria, cikungunya, encefalitis, kaki gajah, demam kuning, virus West Nile, dan virus Zika. Lebih dari 700 juta orang terinfeksi setiap tahun dan lebih dari 725.000 orang meninggal setiap tahun. Untungnya India memiliki vaksinnya dan orang yang terinfeksi dapat diselamatkan jika divaksinasi tepat waktu. 1. Manusia Anda tidak akan pernah berpikir bahwa manusia adalah makhluk paling mematikan di bumi. Tapi itu benar, kita juga binatang, dan salah satu makhluk paling mematikan di bumi. Karena kita telah saling membunuh selama ribuan tahun. Dan manusia telah membunuh lebih dari 1 miliar orang. Manusia berada di urutan teratas dan kita bahkan berbahaya bagi hewan dan spesies lain juga. Karena pembangunan manusia memiliki banyak efek samping seperti pemanasan global, konsumsi sumber daya, alam secara ekstensif, dan banyak lagi. Para ilmuwan mengatakan bahwa manusia akan menghancurkan bumi suatu hari nanti dengan penemuan mereka dan penemuan berbahaya seperti senjata nuklir. Pikirkan saja dan jangan menyebarkan pemanasan global dan Semua hewan yang Anda lihat di sekitar Anda adalah pasangan Anda. Karena ratusan spesies hewan telah punah akibat ulah buruk kita. Hentikan semua ini karena belum terlambat jika kita mau berusaha kita bisa menyelamatkan bumi kita. Terima kasih telah menonton video saya dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini agar channel terus berkembang. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.